Yo halo guys, sebelum kalian nonton video ini, gue pengen kasih tau dulu nih kalian kalau kalian nyari voucher game, contohnya ke Ragnarok, Prefire, Mobile Legends, dan lain-lain kalian bisa isi melalui unipin.com caranya gimana, kalian tinggal masukin ID kalian setelah itu kalian tinggal search aja disini, contohnya gue pengen ngisi game Ragnarok disitu kalian tinggal masukin ID kalian dan ngikutin cara pengisiannya guys disini kalian bisa ngisi saldonya melalui Indomaret, Telkomsel, Gopay, XL, dan lain-lain disini and ya, enjoy this video yo halo guys, kembali dengan gue Thomas Rico Channel, gue Rico Kucing and welcome di video Ragnarok Mobile guys oke, di video kali ini guys, gue pengen sedikit ngebahas tentang event event atau update yang bakal ada di tanggal 1 Mei sampai 1 Juni ya guys ya namanya adalah event kafrako.laborsday ya panjang bener ya guys ya ko itu kalau gak salah artinya cops ya guys ya oke, kita langsung masuk ke layar gue guys ya oke, disini sebenernya penjelasannya udah jelas jadi gue pengen kasih tau kalian secara lebih rinci aja update-nya apa aja, nanti gue bakal kasih tau ke kalian ya guys ya event yang pertama, kafra reward oke, selama event para adventure akan mendapatkan kafra basing gift box kalian kayaknya pasti udah beberapa pada dapet ya contohnya kayak gini guys ya oke, sebentar, gue baca dulu reward akan diperoleh melalui mail setiap akun hanya 1 karakter saja yang dapat claim reward oke, jadi cuma 1 akun doang ya jadi tuh chart-chartur kalian itu gak bisa gak claim rewardnya penukaran kafra emblem ditutup tanggal 16 Juni jadi sebelum tanggal 16 Juni, kalian itu harus udah nuker ya, jadi jangan disiasiakan gitu guys ya jangan disiasi-sisain maksud gue oke, reward eventnya berisi kafra blessing gift box memiliki 10% kemungkinan mendapatkan karsei memories blueprint oke, itu yang kemarin kayaknya sih kalian udah beberapa dapet contohnya gue kasih lihat dulu ya disini oke, blueprintnya kayak gimana? blueprintnya kayak gini guys karsei memories blueprint oke, buatnya pake abyss flower beri gantopos sama mastella oke, makanya kemarin sempet mastella fruit itu harganya melambung tinggi ya 1 biji sejutaannya karena kenapa orang pada beli ini? untuk rata-rata sih untuk dideposit sama unlock kalian bisa lihat disini ya unlocknya dapet magic attack 3 attacknya plus 3 oke, dan disini sih kalau gue bilang ini lucu ya banyak yang pake juga guys gambar pouring oke guys, untuk kafra emblemnya kurang lebih bentuknya kayak gini nanti ini kalian bisa dapetin nanti gue terangin dapetinnya kayak gimana dan kalau kita use sekarang ini belum ada apa-apa guys jadi masih kosong nanti tunggu update baru ada oke, event yang kedua selanjutnya adalah kafra encouragement oke, pemain dapat menuju prontai rasquare untuk mencari opelia untuk membuka quest the kafra laborde jadi nanti di protera tengah ada quest seperti biasa disini ada syarat-syaratnya guys syarat minimal pemain mencapai level 10 untuk aktifan quest setiap akun hanya 1 karatnya dapat menerima quest total quest 5 buah jadi kurang lebih ada 5 quest ya seberarti saat hari 1 berarti kalian 5 hari udah bisa kelarin guys ya disini, nah disini dapet kafra blessing box lagi gift box oke, seperti yang tadi gue jelasin di awal ya menyesuaikan quest 5 hari akan mendapatkan glorious harvest blueprint 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 lagi blueprint lagi guys ya jadi dia memang ngasih hadiah blueprint buat nambah attack pasti masa eventnya 2 Mei sampai 16 Mei oke, untuk gambarnya sendiri penampakannya gue masih belum tau nanti guys ya gue nyari-nyari juga belum dapet nih guys oke lanjut kita ke event ketiga disini time riff extra reward oke, jadi disini ada karakter dalam satu akun akan menyesuaikan time riff pertama kali untuk mendapatkan 1 kafra gift box intinya sih kayaknya sih setiap kalian kelarin riff di riff yang pertama gitu kalian bakal dapet 1 kafra gift box ya jadi kalian jangan sampai skip riff untuk tiap harinya oke kafra yang lanjut keempat kafra stealing incident intense oke, selama event menuju peruntera score akan untuk mencari clarence untuk memasuki kafra farm pemain yang mencapai level 10 dapat merima quest setiap akun hanya 1 karakter saja yang dapat memasuki dungeon konten dungeon kalahkan seluruh penyusup selain karyawan dalam dungeon jika dengan sengaja menyerang karyawan akan di kick keluar dungeon setelah menyelesaikan dungeon akan mendapatkan kafra blessing gift box kayaknya sih kalau menurut gue ini eventnya kayak semacam event ultraman sama event evangelion dulu kalau gak salah guys jadi kalian masuk sebuah dungeon dimana kalian itu sekali lagi gak boleh nyerang karyawan harus nyerang penyusup by the way guys by the way ya untuk hadiahnya kafra blessing gift box ini sama seperti yang tadi gue jelasin jadi kemungkinan kalian bakal dapetin karsai memory blueprint lagi oke jadi lumayan buat dijual atau misalkan kalian mau bikin 2 biji lumayan guys mungkin 1 bot dipakai 1 bot dideposit gitu kan karena lucu juga gitu lumayan ya oke selanjutnya disini event kelima adalah kafra ko appreciation refine diskon nah ini paling bagus nih guys menurut gue ya selama event melakukan refine pada perontera atau juno dapat menikmati diskon seperti di bawah ini normal refine akan mendapatkan diskon 50% zenny untuk save refine plus 1 sampai plus 4 akan mendapatkan diskon 50% zenny untuk save refine untuk plus 4 ke atas akan mendapatkan 20% oke guys intinya adalah kalau misalkan kita nempa disini ya guys ya tadi kan dia bilang bakal diskon 20% kalau misalkan disini gue nempa plus 8 nih gue pengen save refine nah ini harganya bakal diskon 20% guys dan oridekonnya sama eh oridekonnya juga diskon nih jadi dia 2 ini diskon terus barangnya pun juga diskon 20% jadi kan disini gue butuhnya 6 ya kurang lebih berkurang 2 lah ya atau nggak jadi 5 gitu kalau nggak jadi 4 gitu gue juga kurang tau jadinya berapa diskonan persennya kayak gimana oke jadi kalau saran gue sebenarnya kalian nyimpenin duit buat kalian saatnya kalian itu untuk nempa sebanyak-banyaknya karena diskon guys karena kalau kalian lihat guys disini ini gue nempa plus 8 ke plus 9 aja 1,6 300 ribu butuhnya guys ya berarti diskon 20% itu lumayan banget guys ya jadi siap-siap untuk nyiapin duit buat nempa oke saatnya kalian untuk refine equip kalian nggak ada alasan oke lanjut ke event ke 6 disini ada cover enemy loot oke setiap event setiap siang pada jam 12 sampai jam 1 siang dan pada jam 6 sore sampai jam 7 malam pada node frontera akan menyusup akan muncul penyusup dan penyusup tersebut berkemungkinan drop cover emblem lagi oke jadi nanti setiap jam 12 kalian itu bakal gue saanin sih kalian untuk grinding ya kalau kalau gue sih nanti idenya itu gue bakal pakai cari tuyul gue untuk grinding di jam itu guys jadi nanti gue rasa sih bakal rame banget ya kalian bakal rebutan guys lihat kondisinya lah kalau misalkan sepi gue bakal pakai cari tuyul tapi kalau misalkan rame banget gue bakal grindingnya pakai cari utama dan gue bakal ngehajar monster monster yang menurut gue gue bisa satu hit gitu guys saran gue jadi biar kalian gak kalah rebutan juga oke sekali lagi di node frontera akan muncul penyusup oh iya guys sebentar sebentar tadi kan gue ngebahas tentang cover emblem cover emblem ya guys sekarang gue kasih tau cover emblem itu dapetnya apa aja kalau tadi kan pas kita buka itu di ROM sekarang kan yang kita mainin itu kan gak ada isinya nah ini gue kasih tau guys isinya apa aja dari luar sih sekali lagi nih dari gue dapet infonya tuh kayak gini guys dapet itemnya tapi belum tentu belum tentu bisa dibenarkan 100% karena ya kita tau sendiri raktor raktor mobile kita itu berbeda sendiri ya guys oke sekarang disini ada gold medal wow ini lumayan banget kalau misalnya lu bisa tuker nih guys ya cover emblemnya terus dapet praying card pack ya mungkin kalau kalian yang ngikutin update kalian bakal tau ini gunanya buat apa ada mastella shield wow mastella shield lumayan nih lu bisa bikin mastella fruit oracle dust oracle crystal food voucher sama cover teleport ticket jadi ini lu bisa tuker diantara semua ini jadi kalian jangan lupa untuk kelarin event yang berguna sih menurut gue sih event ini berguna banget ya buat dapetin cover emblemnya oke oke lanjut kita ke guild donation reward double reward ya sekali lagi kalau kalian kontrinya merasa kurang-kurang atau kalian gold medalnya kurang-kurang sederhana kumpulin duit untuk kontribusi ya jadi bakal muncul double reward lagi lumayan sedikit tips dari gue guys untuk yang double reward ya kalau gue sih saranin kalian misalkan disini kan contohnya gue ada yang pake gold medal nih ada yang pake dapetin gold medal maksud gue nah ini kan pakenya lumayan barangnya barangnya lumayan mahal kalau saranin gue sih sebelum tanggal 16 kalian nih abis-abisin dulu nih guys yang yang gak pake yang bukan dapetnya gold medal yang barangnya kayak murah-murah kayak gini berigan segala macem ini lu abisin semua nanti begitu tanggal 16 nanti kan ini kan next ordernya current ordernya ada 10 plus 10 guys jadi kalau bisa sih nanti setiap ini itu gold medal semua guys jadi nanti yang kita butuhin rakun lift misalkan terus kayak stardar segala macem itu 10 biji guys jadi begitu tanggal 16 TNG kalian langsung kontri-kontri raja kurang lebih dapet gold medalnya bakal lebih banyak lebih bagus daripada kalian gak 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 didonasin dulu gitu maksud gue yang biasa-biasanya jadi yang biasa-biasanya intinya adalah yang biasa-biasanya ini kalian hilangin dulu nanti yang untuk dapetin gold medal baru kalian kerjain di tanggal 16 jadi nanti ada 10 biji kurang lebih sih satu ini kalian butuh sekitar 14 item ya tapi lumayan banget guys double country double reward jadi gold medal bisa dapet 2 oke lanjutnya guys ya kita ke event 8 guild facility upgrade selama event proses guild facility contraction mencapai 5% persona reward akan meningkat 50% guild facility termasuk invisible vending machine black cat cave bizarre cut litter box magic saving machine sama legendary infill menurut gue sih disini buat kalian yang guild fasilitasnya masih levelnya kecil disaatnya kalian untuk ngeboot ya guys karena kenapa disini kalau kalian upgrade itu untuk personal rewardnya dapet 50% lebih banyak dan meningkat 50% jadi untuk guild fasilitasnya jadi kontribusinya dapet 50% lebih banyak terus meningkatnya juga 50% jadi gue selanjutnya kalian buru-buru upgrade lah yang menurut kalian susah untuk di upgrade fasilitasnya sama yang fasilitasnya masih kecil-kecil gitu guys ya oke selanjutnya di event 9 ada refining gift box on sale dalam masa terbatas oke ini kayaknya sih semacam kita baca dulu disini selama event bitcat store akan menjual holograms appreciation dan steward cat blessing oke di ini kayaknya buat kalian yang para sultan yang sederhana gesek-gesek ya silahkan dibeli ya ininya appreciationnya sama steward blessingnya oke selanjutnya di event ke 10 ada kavrako gift box on sale selama event bitcat store akan menjual wonderful time gift box dengan harga 12 bcc dimana batas pembelian hanya 60 buah oke sekali lagi ini untuk yang demen ngisi demen ngisi ngisi gaca kalian diselakan untuk gaca lagi gaca lagi gaca lagi guys ya padahal ini bisa didapetin aduh oke guys jangan lupa ya nanti bakal ada gaca ada gaca bawah lagi guys jadi nanti bahan-bahannya nanti kurang lebih ya kayak ginilah penampakannya oke nah lucu sih ya kalau buat cewek pasti bakal suka sih apalagi yang lumba-lumba tadi lucu ya ini ada apa namanya cumi-cumi di kepala anjay ya jadi nanti kalian siap-siap gaca untuk gaca perontera bawah ya guys ya itu aja informasi yang bakal gue share di video kali ini guys semoga informasi ini berfaat buat kalian kalau kalian suka kalian bisa like video ini jangan lupa kalian buat komen kalau misalnya gue ada kurang kalian bisa komen untuk nambahin kayak gini-gini kalau misalnya gue ada salah kalian bisa komen membenarkan apa yang gue salah gitu guys ya so ya udah thanks for watching guys and see you next time bye-bye bye-bye